Intro Asik Saya minta itu dong penyabat penghargaan kemarin Bruno Mars itu Kalo bulan bisa ngomong Tadi Talking to the moon Talking to the moon Kalo bulan bisa ngomong Gitu kalau cerusannya. Bang, sini bang. Ikut sama anak komplek. Yuk, sini. Duluan aja. Ah, aku tak. Sini. Ayo sini bareng. Mau cemila? Mau. Ini gue punya cemila nih. Dicek ombak. Akhirnya dia soalnya. Dari tadi ngeluh-ngeluh palau gue pusing. Ngaper, pengen makan. Terus gue tawarin makan ini gak mau. Makan itu gak mau. Kata dia, makanan yang beda dong. Sedap. Bubar kan datang tadi ngeluh ya, Caya. Nah, itu oleh-oleh dari bubar ternyata. Tadi yang cemilan-cemilan Korea itu. Bukan dari Korea itu ya? Iya, dari Korea itu. Kita mau cek ombak langsung. Cemilan cemilan Koreanya ya. Boleh, boleh. Ayo bang, ngomong cek bangannya langsung. Dari Korea, bang. Mau deh. Pusingmu dari tadi. Mana sih? Ini beda. Bukan yang tadi gue kasih. Oh, bukan. Tadi cemilan Korea nih. Ini yang tadi penceh. Kita masuk dalam cek ombak. Udah, udah, udah. Udah, udah. Ya udah deh, bang tamu udah boleh pilih warna apa. Yang mau kita cek ombak dulu. Masih sukanya warna apa nih? Biru. Biru. Oke, kita buka warna biru. Kita cek ombak, kita langsung coba ini. Ini cemilan snek Korea. Kita buka yang pertama. Aduh. Wasabi. Coba kita cek ombak. Masih buka aja. Wasabi almond. Ini. Aduh. Coba ya. Gue gak suka wasabi sebetulnya, bang. Ini ya. Saya banding gak nyobain? Duh, kalau pedes banget. Ini almond, ini almond. Kalau ini almond. Oh, almond. Coba yang almond aja deh. Enak kok. Kiri dulu. Pedes gak? Ya, pedes wasabi. Beren gak pedes wasabi? Enak kan ini? Enak ya? Ini yang presel. Enak sih, cuman. Kalau itu sih. Kalau yang presel enak ini. Kalau gak ada yang wasabi ya gitu. Ini preselnya wasabi juga. Iya. Gue sih tukar ya. Gimana? Terakhirnya ya, terakhirnya ya. 8 nih gue. Ini wasabinya di Korea. Wasabi nilai berapa? Kalau gue 8. 8. Ini dua-duanya 8. 7. 7, 7. Kita lihat lagi makanan yang kedua. Wah, ini. Cantik, kotaknya cantik. Enak nih kayaknya nih. Strawberry cream cheese. Buka ya? Kita buka ya. Buka, buka. Wah, nih. Atoh. Apa rasanya ini ya? Ini rasa coklat gini. Tuh. Strawberry cream cheese. Strawberry cream cheese. Ada manu sama asam-asamnya. Terakhirnya ada asam-asamnya. Iya, enak. Kopi biasa aja. Tapi enak-enak kalau sama kopi ini enak ya. Ini udah pada ngopi belum? Kopi baik. Kopi ngapa ngopi? Oke, enak sih isinya ada dua ya. Oke, ngomongin toko Korea. Ini ada toko virtual pertama di Korea. Jadi para pengguna smartphone di Korea Selatan bisa berbelanja di toko virtual pertama di dunia yang tersebar di stasiun bawah tanah di Seoul. Toko virtual ini menawarkan 500 item termasuk makanan elektronik, perlengkapan kantor, dan perlengkapan mandi. Makanan elektronik, perlengkapan kantor, dan alat mandi. Jadi pertama-tama si pembeli itu harus download dulu aplikasi di smartphone-nya. Melakukan pembelian dengan mengambil foto dari barcode produk tersebut. Jadi pelanggan dapat pesan barang-barang yang diperlukan saat pergi bekerja di pagi hari. Dan semua barang pesanan akan ada di rumah ketika pulang ke rumah saat malam hari. Jadi di stasiun-stasiun itu ada display foto-foto doang harganya dan ada barcode-nya. Gue mau beli ini, lo cuma tinggal scan, 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 scan. Abis itu nanti pagi udah ada di rumahnya. Lalu kita buka yang ketiga ya? Oke, kita buka yang ketiga. Wah. Apa tuh? Ini kayak... Cuttlefish. 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 Snack. Ini apa nih? Cumi ya? Rasa ikan. Cumi, cuttlefish tuh. Coba, coba, kita mau ngasih. Kita buka. Nggak, nggak mis? Cumi berarti tuh. Ini lihat aja bentuknya aja cumi. Oh iya benar. Ini bentuknya menarik ya. Menarik perhatian masyarakat sekitar. Itu cumi berarti? Iya. Ya udah, kita cobain, cobain lah. Coba, coba. Gucu nih. Gucu rasanya nih ya. Cumi nih. Ditaau. Cuma mirip. Tapi dalamnya kopong ya? Iya, dalamnya kopong. Langsung nyes abis ya. Maksudnya tadi tuh gerakan peristaltik gue. Berat-berat. Dia tuh bertengkar di dalam ya? Iya, iya, iya. Air ludah dan... Kayaknya sih ini nyampe nih ke jaringan vena gue. Ya, apa vena Melinda? Apa vena apa? Ini enak, ini enak. Ini enak, ini enak, ini sih terbaik nih. Ini 8,5 ini. Ini ada model kulit gelap pertama di Korea. Bapak, aku akan mencuri. Dia suka mencuri soalnya. Model muda ini bernama Ha-Yuh Min. Han-Yuh Min. Lahir dari ayah berdarah Nigeria dan ibunya Korea Selatan. Dia berkulit hitam kerap, merasakan hal yang tidak menyenangkan sejak kecil. Namun, prestasi dunia modelinya bikin dia takjub. Justru dia karena berbeda daripada yang lain, jadi dia lebih mencolok, Pak. Dia memulai model sejak kursian 16 tahun. Setelah dilirik oleh salah satu agensi model besar di Korea Selatan. Sehingga saat ini sudah lebih dari 30 show peragahan bersama Seoul Fashion Week. Sudah ia jauh. Justru di Korea itu semua tuh kayak seragam gitu. Cewek tuh harus cantik putih banget kayak tembok tuh, kan. Lata begitu. Akhirnya semua operasi dan hasilnya sama. Sama semua. Hasilnya sama. Sama justru dia dengan berbeda gitu malah di-hire sama model justru ternama. Ke yang ketiga. Nah, ini enak nih. Kayaknya enak. Warna emang nyambahin. Honey twist snack, gue pernah liatin. Manis dah sih ya itu ya. Ada madu-madunya gitu ya. Snack. Kayak kentang gue oren ya. Gimana sih gini? Lebih. Agak doyan gue sih ini. Ini berasanya kayak dipang sih. Manis gitu, manis. Ini mah. Kayaknya di warungnya Bu Atun juga ada yang kayak gini. Tapi ya gak di coverin kayak gini, plastikan doang, biasa. Ini ada 200 jenis kimchi di Korea. Ini Korea memang terkenal dengan kimchi. Saya suka kimchi. Jadi terdapat ratusan jenis kimchi yang dibuat dengan beberapa bahan utama seperti kubis, lobak, daun bawang, atau mentimun. Museum kimchi di Seoul telah mencatat ada 187 jenis kimchi. Mulai dari era dinasti Goreo hingga kimchi modern saat ini. Dari sekitar 180-an jenis kimchi, yang paling banyak dikenal adalah bacu kimchi. Kubis napa? Kubis napa. Apalagi, Pak? Bacu geoceri. Kimci kubis napa yang tidak difermentasi. Baik, kimchi. Kimchi putih. Dong, chimie, kimchi. Kimchi bahan dasar air asin. Conggak kimchi. Kimchi yang sombong. Conggak gitu. Gitu. Oke. Lalu gue, favoritnya diantara ini semua adalah ini sama ini. Gila ya. Ini sih, ini sih. Kayaknya sih ini sih. Lebih nyas gitu buat snack. Ini dan ini. Ini tuh ya. Kayak. Ini. Ini only. Dan ini juga. Sama, berarti sama. Berarti yang paling gak suka ini juga honey. Iya, ini honey gue gak suka. Ini juga gak suka-suka. Wasabi. Wasabi gak suka. Ini berarti pemenangnya untuk hari ini adalah Kato Fish Snake. Kato Fish Snake. Snake Korea. Ini salah satu favorit kita ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu stocking ombak dari Marsha. Stocking ombak ya. Nah, tadi kan udah cek ombak. Kita stocking ombak sekarang. Nah, istri. Sama istri ini. Dimana ini? Dimana nih? Di Macau ini. Ini waktu di Macau. Oh, di Venezian? Di Parisian? Bukan, bukan di Venezian. Di salah satu hotel apa gitu. Bukan, baru ke Macau juga kemarin. Iya tau. Foto di Parisian itu. Wah, gila. Menara, Apple. Cuma Paris kecil doang. Paris tahun. Lalu masih main run? Masih sih. Sedikit-sedikit. Jarang tapi masih. Nge-band? Nge-band. Nge-band. Di darah jadi gak bisa ditinggalin itu. Wah, ini. Nah, ini lagi. Ini lagi dimana tuh? Lagi datang ke nikahan temen yang orang Thailand. Jadi kita kesana. Oh iya, di Thailand? Di Thailand. Ih, gimana tuh bedanya? Lucu banget pokoknya dia ada adat-adatnya dia yang seru lah. Ada yang adat-adatnya gak disana? Ada. Tapi adat-adatnya agak mirip sama kita ya. Yang ketok-ketok di pintu, minta itu, hampir sama ya. Oke. Udah lah ya. Kita happy lah ya. Dengan berakhirnya foto-foto Marsya tadi, maka berakhir pula acara pagi-pagi pada pagi hari ini. Dan waktunya kita bilang ke Marsya, SETE! Thank you. Makasih, saya selalu. Thank you. Dan juga pagi-pagi, sahabat pagi dimanapun berada. Saksikan pagi-pagi di jam yang sama, sering sampai dengan Jumat ya. Jangan lupa pagi-pagi. Semangat! Semangat! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.